Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Padi Bagaimana kabar kalian? Padi harap kalian selalu dalam keadaan sehat Selalu semangat dalam belajar Dan selalu mematuhi protokol kesehatan Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir Nah, berjumpa lagi dengan Pak Adi Kita lanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Yang pertama Perbedaan dalam keragaman Yang kedua Persatuan dalam keragaman Yang ketiga Keragaman sosial dan budaya di Indonesia Dan yang keempat Gagasan pokok dan gagasan pendukung Oke Siapkan alat ini sekalian Kita mulai pembelajaran Seperti yang kita ketahui bersama Bangsa Indonesia Terdiri atas berdikuribu pulau Yang tersebar Dari Sabang sampai Merauke Hal ini Menunjukkan bahwa Indonesia Sangat memiliki keragaman Perbedaan Antara orang satu dan orang lainnya Perbedaan-perbedaan itu Di antaranya Perbedaan suku Agama Ras Budaya Dan masih banyak lagi Nah Semua itu Harus kita Syukuri Sebagai kekayaan bangsa Yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Bagaimana kita Menyukurinya Ada yang bisa Menjawab Bagaimana kita Menyukuri Kekayaan yang kita Meliti Salah satunya Dengan Saling Menghargai Saling Menghormati Antara Sesama Manusia Ya Kita Di tengah Perbedaan-perbedaan Yang ada Harus Menjujung tinggi Sikap Saling Menghargai Contoh Teman kita Ada yang Berbeda suku Misalnya Ada yang Suku Batak Suku Asnat Suku Jawa Suku Sunda Misalnya Kita Sebagai Bangsa Indonesia Harus Saling Menghormati Saling Menghargai Seperti itu Ya Oke Untuk tugas Nomor Satu Tuliskan Sikap Sikap Apa Saja Contohnya Yang Menunjukkan Menghargai Keberagaman Tuliskan Lima Tuliskan Lima Contoh Sikap Yang Menghargai Keberagaman Selain itu Cara-cara Yang bisa Kita Lakukan Sebagai Sikap Menghargai Contohnya Adalah Yang pertama Bersikap Toleransi Antara Sesama Manusia Yang kedua Menjadikan Perbedaan Itu Sebuah Kekayaan Bukan Kekurangan Dan yang ketiga Mempelajari Dan menikmati Budaya Budaya Yang ada Yang kita miliki Sebagai Masyarakat Bangsa Indonesia Nah Dari Perbedaan Perbedaan Yang ada Membuat Kita Harus Bersatu Kita Bersatu Rukun Dengan Sesama Sesuai Dengan Semboyan Tengsa Kera Binding Atau Kita Harus Menjujurni Semboyan Tersebut Ya Kita Wajib Menjujurni Semboyan Bindika 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 Kita Amalkan Dengan Keberagaman Yang Dimiliki Oleh Indonesia Cara Yang Bisa Kita Lakukan Antara Lain Yang Pertama Mengamalkan Semboyan Bindika 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 Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Rukun Saling Membantu Saling Menolong Berteman Dengan Siapa Saja Dan Masih Banyak Lagi Yang Kedua Saling Menghurga Saling Menghormati Antar Sesama Manusia Khususnya Orang-orang Yang ada Di Sekeliling Kita Yang Ketiga Membantu Orang Lain Khususnya Membantu Bagi Orang Yang Sedang Kesusahan Atau Sedang Terima Musibah Dan Lain-lain Kita Sebagai Bangsa Indonesia Yang Menjujuk Tinggi Tindakan Tunggal Liga Harus Saling Membantu Orang Lain Yang Kamar Kita Sebagai Bangsa Indonesia Tidak Boleh Saling Menjatuhkan Oke Kita Boleh Bersaing Tapi Bersaing Secara Sehat Tidak Saling Menjatuhkan Teman Atau Orang Lain Di Sekitar Kita Yang Yang Kelima Saling Menjalin Kebersamaan Ya Hidup Berdampingan Dengan Rukun Dengan Saling Membantu Saling Menghargai Saling Menghormati Dengan Sesama Manusia Oke Tugas Nomor Dua Ya Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia Harus Kita Junjung Timi Tapi Apabila Masyarakat Kita Tidak Saling Bersatu Lalu Apa Yang Akan Terjadi Apa Yang Terjadi Dengan Bangsa Kita Apabila Masyarakat Indonesia Tidak Saling Bersatu Lalu Tuliskan Dua Perilaku Yang Tidak Menunjukkan Persatuan Dan Kesatuan Dari Perbedaan Ragaman Yang Ada Di Indonesia Kita Akan Coba Bahas Apa Saja Teragaman Yang Dimiliki Oleh Indonesia Ya Indonesia Memiliki 34 Provinsi Yang Tersebar Dari Sabah Sampai Meraui Ya Kita Bahas Sedikit Saja Tidak Perlu Semuanya Kita Bahas Satu Mulai Dari Provinsi Dimana Tempat Tinggal Kita Berada Sekarang Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Mempunyai Rumah Adat Yang Dinamakan Rumah Joglu Seperti Yang Ada Pada Dabar Ini Rumah Joglu Itu Rumah Adat Lalu Di Jawa Tengah Mempunyai Alat Musik Tradisional Yang Dinamakan Gambelan Seperti Ini Gambelan Alat Musik Tradisional Jawa Tengah Lalu Tarian Tarian Tradisional Dari Jawa Tengah Contohnya Taris Rimpi Ada Ada Juga Taris Gambyong Taris Belambangan Catil Ada Seperti Gambarnya Nah Itu Dari Jawa Tengah Masih Ada Lagi Seperti Makanan Khas Lalu Ibu Kota Ibu Kota Jawa Tengah Adalah Semarang 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 Adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Lalu Ada Juga Pakai Yang Ada Senjata Tradisional Tradisi Ada Nesti Adat Masuk Yang Lagi Itu Provinsi Jawa Tengah Oke Yang Kedua Provinsi Bali Ya Pasti Tahu Provinsi Bali 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 Adalah Pulau Yang Sangat Terkenal Dengan Destinasi Wisatanya Pulau Bali Terletak Di Sebelah Timur Pulau Jawa Ya Disana Banyak Sekali Destinasi Wisata Seperti Tarian Laut Pantai Dan Sebagainya Oke Di Bali Sangat Terkenal Dengan Adat Istiadatnya Yaitu Saat Ada Orang Meninggal Dilakukan Upacara Pembakaran Mayak Yang Dinamakan Dengan Ngabel Seperti Ini Upacara Adat Di Bali Nah Di Bali Juga Ada Tarian Adat Yang Terkenal Namanya Tari Kecap Seperti Ini Tari Kecap Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dan Tari Legom Tari Legom Seperti Ini Dan Tari Pendek Nah Itu Tari Adat Yang Terkenal Di Pulau Bali Lalu Untuk Makanan Makanan khas Dari Bali Anda Dinamakan Ayam Betutu Seperti ini Ya Dan Masih Banyak Lagi Oke Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Bahas Tiga Saja Yang Ketiga Adalah Provinsi Sumatera Barat Ya Provinsi Sumatera Barat Mempunyai Rumah Adat Yang Sangat Terkenal Di Indonesia Bahkan Hingga Ke Mancana Barat Rumah Itu Dinamakan Rumah Gadar Seperti ini Rumah Gadar Ya Tuh Rumah Adat Yang Sudah Sangat Terkenal Lalu Selain rumah Adat Ada Juga Makanan Khas Dari Padar Yang Sangat Terkenal Bahkan Di Indonesia Seluruh Indonesia Ada Namanya Nasi Padar Ya Semua Pasti Suka Nasi Padar Itu Mamanan Khas Dari Sumatera Barat Oke Sumatera Barat Ibu Kutanya Terletak Di Kota Padang Ya Itu Untuk Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Masih Banyak Lagi Provinsi Provinsi Lainnya Yang Ada Di Indonesia Seperti Jawa Barat Jawa Timur Daerah STPW Yogyakarta DKI Jakarta Lalu Sumatera Selatan Sumatera Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Papua Sulawesi Selatan Misalnya Masih Masih Banyak Lagi Masih Ingat Berapa Jumlah Provinsi Ada Indonesia Ada Ya Ya Tugas Yang Nomor 3 Kalian Tadi Sudah Tahu Bahwa Indonesia Punya 34 Provinsi Silahkan Kalian Memilih 5 Provinsi Terserah Bebas Silahkan Pilih 5 Provinsi Lalu Tuliskan Ibu Kotanya Dimana Lalu Rumah Agatnya Namanya Apa Tarian Tradisionalnya Yang Terkenal Tarian Apa Dan Senjata Tradisional Yang Dimiliki Itu Apa Oke Oke Tugas Nomor 4 Sekarang Coba Kalian Perhatikan Gambar Berikut Ini Adalah Salah Satu Kesemian Yang Dimiliki Oleh Indonesia Tugasnya Silahkan Kalian Analisa Ini Kebudayaan Apa Ceritakan Berdasarkan Dimana Dan Apa Kegiatan Yang Dilakukan Ya Oke Oke Untuk Materi Yang Terakhir Masih Tentang Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Sekarang Coba Kalian Perhatikan Paragraf Berikut Perhatikan Silahkan Silahkan Kalian Baca Dengan Cermat Dengan Melitik Paragraf Yang Ditampilkan Silahkan Kalian Tentukan Gagasan Pokok Dan Gagasan Pendukung Lalu Silahkan Tuliskan Di Buku Tulis Hayus Kalian Oke Itu Tugasnya Oke Demikian Dulu Untuk Pembelajaran Hari Ini Silahkan Kerjakan Tugasnya Jika Sudah Selesai Silahkan Kirimkan Tugas Kepada Guru Kelas Masing-masing Oke Ya Tetap Semangat Tetap Sehat Dan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan Oke Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Sampai jumpa Di Video Selanjutnya Talib Ten Sampai jumpa Sampai jumpa false Sampai jumpa Ot Deskas Sampai jumpa Desk Sampai jumpa Desk ocean um stream